Hai semuanya, di video kali ini aku akan sharing ke kalian gimana cara membuat scrapbook unik yang cocok untuk kado pacar atau sahabat kalian. Pengen tau gimana caranya? Ikuti terus videonya. Oke, jadi ini adalah bahan-bahan yang perlu kalian siapkan. Untuk kertas tebal tidak harus warna coklat, kalian bisa gunakan warna lain sesuai selera kalian seperti kertas bufalo, kertas karton manila, dan sebagainya. Untuk ukuran foto ukuran 2R untuk jumlah sesuai selera kalian ya. Untuk kertas motif siapkan 10 piece. Oke, langsung kita mulai. Pertama-tama kalian ambil kertas tebal ukuran 15x15, kemudian kalian ambil solasi kertas, dan kalian rekatkan 2 piece kertas tebal ini menjadi satu kesatuan. Nah, kalian rekatkan seperti ini. Nah, kalau sudah kalian potong sisa solasi kertasnya. Setelah selesai, kalian lipat jadi 2, kira-kira seperti ini hasilnya. Oke, nah selanjutnya kalian tinggal mengulangi proses yang sama untuk menempelkan 8 kertas ukuran 15x15 lainnya. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan kerapian posisi saat menempelkan atau menggabungkan 2 kertas ini. Karena akan sangat mempengaruhi kerapian dari hasil scrapbook ini. Nah, kalau kalian sudah selesai, totalnya ada 5 piece. Nah, kalian lihat seperti ini hasilnya. Kalau dibuka, seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kalian ambil kertas motif kalian. Kemudian sekarang kalian tempelkan double tip di bagian belakang semua kertas motif kalian. Jadi, totalnya ada 10 lembar kertas motif ukuran 13x13 cm ya. Untuk motifnya kalian bebas ya, pilih sesuai selera kalian. Warnanya juga bebas, sesuai selera kalian. Cuma disini aku memang sengaja pilih yang beda-beda semua motifnya. Nah, disini sudah selesai. Kalian lihat, semuanya sudah ditempelin double tip. Oke? Nah, selanjutnya kalian ambil kertas tebal ukuran 15x15 yang tadi sudah kalian tempel. Kemudian sekarang kalian tempelkan kertas motif kalian di atas kertas tebal kalian. Kira-kira seperti ini menempelkannya. Posisinya di tengah-tengah 15x15 ya. Jadi, kertas motif 13x13 kalian tempelkan di tengah-tengah 15x15. Nah, terus kalian tempelkan satu per satu. Totalnya ada 10 motif kalian tempelkan semuanya. Nah, kalau sudah selesai semua, kalian sisikan dulu kertas pattern ini. Kemudian kalian ambil kertas tulisan love berbentuk pita ini. Kemudian kalian lipat bagian atasnya seperti ini. Supaya kalian bisa memasukkan benang dalam lipatan kertas ini. Jadi, satu per satu kalian lipat dan kalian paskan ukurannya satu per satu. Supaya posisi lipatannya sama. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya kalian ambil double tip. Kemudian kalian ambil kertas pita tersebut. Kemudian kalian tempelkan double tip di bagian atas yang lurus ya. Kalian tempelkan double tipnya satu per satu. Kemudian kalian ambil benang wall. Kemudian kalian masukkan benangnya. Kemudian kalian buka double tipnya dan kalian tempelkan seperti ini. Oke. Kemudian kalian tempelkan huruf-huruf lainnya. Sampai selesai 4 huruf. Nah, kalau sudah selesai, kira-kira seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kalian ambil penggaris. Kemudian kalian ukur kira-kira 10 cm. Kemudian kalian potong tali wallnya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kalian ambil hiasan lainnya berbentuk pasangan kapal. Kemudian kalian potong kertas tebal sedikit. Kira-kira ukuran 3 cm x 0,5 cm. Kemudian kalian tempelkan double tip seperti ini. Kemudian kalian tempelkan dengan benang di antaranya. Jadi kalian posisikan benangnya di bagian yang tidak kena double tip supaya benangnya bisa bergerak. Oke, kalian tempelkan seperti ini. Jadi benangnya bisa gerak. Oke, selanjutnya kalian ambil gambar kapal satunya yang cewek. Kemudian kalian paskan posisinya. Kemudian kalian ambil kertas tebal yang sudah kalian tempeli double tip. Kemudian kalian tempelkan sama seperti yang tadi. Kira-kira seperti ini hasilnya. Selanjutnya kalian ambil penggaris. Kalian ukur 10 cm. Kemudian kalian potong tali wallnya. Kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kalian ambil kertas tebal ukuran 17 x 17. Kemudian kalian harus menggambar di bagian sudut siku-siku sebesar 2 cm dari pinggiran. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya kalian ambil gunting. Kemudian kalian potong di bagian sini. Kemudian kalian juga potong sudut bagian kotak. Itu kalian potong, kalian buang. Selanjutnya kalian potong bagian sini juga. Sehingga hasilnya kira-kira seperti ini ya. Nah, selanjutnya garis ini dan garis ini. Kalian berikan garis lipat dengan menggunakan bagian belakang cutter kalian. Atau kalian bisa juga menggunakan bagian ujung penggaris kalian. Kalau sudah, kalian tinggal lipat bagian tersebut. Nah, selanjutnya kalian tinggal mengulangi proses yang sama pada 3 lembar kertas tebal ukuran 17 x 17 kalian. Oke. Nah, kalau sudah selesai semua, kira-kira seperti ini hasil akhirnya. Jadi, totalnya adalah 4 lembar kertas ukuran 17 x 17 yang sudah terpotong dan terlipat. Oke. Oke, selanjutnya sekarang kalian perlu memberikan garis diagonal dari ujung sini ke ujung sini. Dari ujung sini ke ujung sini. Oke. Dengan ujung belakang cutter atau ujung penggaris kalian. Jadi, ini cuma garis lipat saja ya. Jangan dipotong. Oke. Nah, kalau sudah kalian lipat seperti ini. Kalian pertegas lipatannya. Jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya kalian ambil kertas motif kalian. Kemudian kalian ambil kertas segitiga kalian. Kalian posisikan seperti ini. Kemudian kalian tutup. Sekarang kalian buka double tipnya. Kemudian kalian rekatkan seperti ini. Oke. Kemudian kalian balik. Kalian buka double tipnya. Kemudian kalian tempelkan lagi. Selanjutnya kalian buka. Dan hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kalian ambil pensil. Kemudian kalian tandai. Kira-kira 3 cm dari garis terluar. Kalau dari bawah. Kira-kira posisinya. Kira-kira 7,5 cm. Jadi, di tengah-tengah ya. Jadi, kalian beri tanda dengan menggunakan pensil. Kalian beri tanda seperti X. Atau tanda silang. Nah, kalau sudah. Selanjutnya kalian ambil cutter. Kemudian kalian lubangi tanda X itu. Menggunakan cutter ya. Nah, kalau sudah. Kalian ambil tali yang sudah digantungi hiasan love. Kemudian kalian dorong tali tersebut dengan bantuan cutter. Kemudian kalian tarik talinya dari bagian belakang sampai tembus. Ke bagian belakang kertas tebalnya. Kira-kira seperti ini hasilnya. Sekarang kalian ambil gunting. Kemudian kalian potong tali wall yang sisa tersebut. Sisakan kira-kira 3 cm. Kemudian kalian rekatkan dengan solasi. Jadi, kira-kira seperti ini hasilnya. Jadi, untuk tali sisanya tetap rapi ya. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kalian ambil kertas motif berikutnya. Kemudian kalian ambil penggaris. Dan kalian beri tanda sama seperti tadi. Kira-kira 3 cm. Dari garis terluar. Tapi kali ini agak naik ke atas ya. Jadi, kalau kalian ukur dari bawah 10 cm tingginya. Oke. Jadi, kira-kira tandanya di posisi ini. 10 cm dari bawah. 3 cm dari garis terluar. Oke. Oke. Selanjutnya kalian ambil kater. Kemudian kalian potong bentuk X atau silang. Seperti yang pertama tadi. Kemudian dengan bantuan kater. Kalian ambil yang gambar pasangan tadi itu. Kemudian kalian bantu dengan kater. Kalian dorong talinya untuk tembus ke bagian belakang. Kemudian kalian tarik dari belakang talinya. Oke. Oke. Jadi, kalian dorong talinya dengan bantuan kater. Atau alat tumpu lainnya juga gak apa-apa ya. Jadi, kalian harus hati-hati supaya tangan kalian jangan sampai ketusuk ya. Nah, kalau sudah selesai. Kira-kira seperti ini hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya kalian ambil kertas segitiga. Yang sudah kalian tempel di double tip ya. Kemudian kalian tempelkan segitiga. Kalian posisikan. Seperti ini. Kemudian kalian lepaskan double tipnya. Dan kalian tempelkan. Kalian lepas double tipnya. Kemudian kalian tempelkan. Kemudian kalian buka. Posisinya jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalian bisa paskan talinya. Kalian mau seberapa kencang. Nah, kalau sudah pas. Kalian bisa ambil gunting. Kira-kira kalian sisakan 2 cm. Kemudian kalian ambil solasi. Dan kalian rekatkan. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kira-kira seperti ini hasilnya. Oke. Sekarang kalian ambil kertas. Kalian potong ukuran 3 x 9 cm. Kalian potong kira-kira 8 sampai 10 piece. Kemudian kalian ambil spidol. Kemudian kalian tulis ucapan yang ingin kalian tulis di scrapbook ini. Di sini kalian bisa pakai spidol apa saja. Warna apa saja. Sesuai selera kalian ya. Kalau sudah kalian potong. Kalau memang kepanjangan. Selanjutnya kalian tempelkan juga double tip di bagian belakang tulisan-tulisan tersebut. Kemudian kalian posisikan sesuai selera kalian juga. Kemudian langsung kalian tempelkan saja di halaman kertas motif kalian. Kemudian kalian mulai tempelkan juga foto-foto kalian di kertas motif di sebelahnya. Nah, kalau sudah kira-kira seperti ini hasilnya. Selanjutnya kalian ambil kertas segitiga. Kemudian kalian buka double tipnya dan kalian tempelkan. Nah, kalau sudah kalian buka kira-kira seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kalian ambil kertas motif lainnya. Kemudian kalian ambil kertas yang sudah kalian tulisi quotes sesuai selera kalian. Jangan lupa kalian tempeli juga double tip di bagian belakang quotes kalian tersebut. Kemudian langsung saja kalian tempelkan quotes tersebut ke bagian kertas motif yang kalian inginkan. Nah, kalau sudah kira-kira seperti ini hasilnya. Selanjutnya kalian ambil kertas segitiga, kemudian kalian buka double tipnya, kemudian kalian tempelkan. Oke, kalau dibuka. Nah, kira-kira seperti ini hasil akhirnya. Oke, sekarang kalian ambil yang ada bendera love itu, kemudian kalian tempelkan foto-foto kalian di scrapbook ini. Oke, selanjutnya kalian tempelkan juga gambar-gambar tambahan di bagian-bagian yang masih kosong. Semuanya sesuai selera kalian ya. Nah, kalau sudah kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah tampak atas ya. Oke, jadi bagian yang mau aku kasih double tip adalah bagian A dan C. Yaitu bagian yang ada talinya. Itu yang mau aku kasih double tip. Tapi ini nggak patent ya, jadi sesuai selera kalian aja. Pokoknya ada dua bagian yang kalian kasih double tip. Jadi bagian yang dikasih double tip, tiga sisi ya. Yang sudah ada isolasi kertasnya, nggak usah kalian kasih double tip lagi. Oke, kita sisihkan dulu. Kita ambil satu kertas motif. Yang ini aku mau jadikan covernya. Jadi di sini aku tempelin hiasan-hiasan sama tulisan love. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kalau sudah kita buka. Kemudian belakangnya aku mau tempelin double tip. Untuk bagian lipatan, double tipnya jangan nyambung ya. Supaya lebih mudah untuk dilipat. Nah, kalau sudah kalian buka double tipnya. Kemudian kalian ambil bagian A. Yaitu bagian yang ada bendera love-nya. Kemudian kalian tempelkan di baliknya cover love. Kalau sudah kalian buka lagi double tipnya. Kemudian kalian ambil bagian D. Yang ada tulisan ucapan kalian dan foto kalian. Kemudian kalian tempelkan di baliknya A. Selanjutnya, Kalau D sudah menempel ke A. Kemudian kalian ambil bagian C. Kemudian kalian tempelkan di baliknya D. Selanjutnya, Kalau yang C sudah menempel ke D. Kalian ambil B. Kemudian kalian tempelkan ke bagian belakangnya C. Jadi intinya, Empat bagian tersebut saling menempel satu sama lain. Oke. Nah, Kalau sudah menempel semua, Di sini bagian belakangnya agak susah nutupnya. Jadi, Untuk mengatasi susah nutup ini, Kalian balik dulu. Kemudian, Kalian ambil cutter. Kalian potong. Untuk cover bagian belakangnya, Kalian lepaskan dulu. Nah, Selanjutnya, Kalian balik. Jadi, Tinggal kalian tempelkan cover belakangnya ini, Di bagian belakang bagian B. Kenapa ditumpuk? Fungsinya untuk menutupi bagian sambungan yang di bagian bawah itu loh. Nah, Jadi, Tinggal kalian tutup seperti ini. Nah, Scrapbook kita sudah jadi deh. Nah, Buat kalian yang pengen membuat, Scrapbook sama persis seperti ini. Kalian bisa membeli bahan-bahannya. Aku cantumkan linknya di deskripsi di bawah video ini ya. Oke teman-teman, Sekian dulu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video tutorial seperti ini, Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, Supaya kalian tahu waktu aku upload video baru lainnya. Thank you for watching and see you at the next video. Bye-bye!